Musik Diminta sama Pak Rektor kita mengisi untuk adik-adik kita. Punya wawasan, mengenal, mengidentifikasi, tadi khususnya masalah radikalisme di lingkungan pendidikan. Tapi saya tambahkan dengan masalah kebangsaan. Karena saya katakan sekali lagi, mahasiswa inilah masa depan bangsa Indonesia. Harus kita selamatkan, harus kita cekoki dengan hal-hal yang betul-betul membangkitkan nasionalisme mereka itu. Mereka apa? Mereka generasi muda bangsa di masa depan Indonesia. Jangan sampai disusupi hal-hal yang tidak baik. Jadi mungkin kalau teman-teman jurnalisme mengikuti apa yang saya ada di awal, kenapa saya bahas masalah kebangsaan dulu baru saya masalah radikalisme. Itu punya korelasi yang sangat kuat. Ya gini, artinya tidak ada satupun yang steril dari situ. Walaupun tergantung kepada pribadi masing-masing, tapi ruang-ruang itu menjadi sarana yang luar biasa. Dan sekarang dengan kemampuan teknologi informasi digital, itu jadi sangat cepat. Dan sangat sulit memonitornya kan. Peran serta dari dosen, sesama teman, untuk bisa mencegah itu. Tadi saya kasih tahapan-tahapan orang menjadi radikal, supaya mereka bisa mengidentifikasi, oh teman saya ini kayaknya sudah mulai nih informasikan, jangan salah jalan, saling mengingatkan. Ketika mahasiswa itu mulai masuk ke ITB, mereka akan kita lantik. Ketika di lantik di situ sudah ada janji untuk setiap pada NKRI, Pancasila. Yang intinya adalah mereka berjanji untuk mengawal, mengawal Pancasila, BNK Tunggla IK, NKRI, dan Undang-Undang 45. Kemudian yang kedua, tadi Pak Kepala BNPT menyampaikan juga dalam preambul Undang-Undang 45 kan ada tujuan negara. Yaitu diantaranya menciptakan perdamaian dunia, melindungi warga negara. Maka mereka secara individu pun harus mulai dari diri sendiri. Menciptakan perdamaian, melindungi diri sendiri, menciptakan perdamaian dalam lingkungan sampai bangsa dan negara. Karena nanti mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita ke depan.